Hingga minggu siang, Tati, seorang ibu yang hanyut di Sungai Cimanuk, Kabupaten Garut masih belum ditemukan. Keluarga baru menemukan pakaian dan topi korban tak jauh dari lokasi korban jatuh ke sungai. Hingga minggu siang, jasad ibu dua anak yang hanyut terbawa arus Sungai Cimanuk, Garut belum juga ditemukan. Hari keempat, upaya pencarian yang dilakukan warga dibantu aparat TNI dari Koramil Cigeduk. Relawan dan Basarnas masih belum membuahkan hasil. Minggu pagi, salah satu keluarga korban menemukan semua pakaian milik korban yang dikenakan sebelum terbawa hanyut tidak jauh dari lokasi korban jatuh di hulu Sungai Cimanuk, Sindang, Sari. Dengan ditemukannya pakaian milik korban, keluarga berharap petunjuk keberadaan korban. Harus gimana lagi sih pak, karena udah mencari, udah itu udah berapa hari dicari dia, ketemu-ketemu, terus bagian, belum. Saya juga sih semalam maji terus gitu, supaya dia gimana gitu, atau nyurup, atau di dalam mimpi, gak ada. Hari ini upaya pencarian akan dilakukan di kawasan Wado, Kabupaten Garut. Kalau menurut saya, apalagi kuala warga, kawasan pencarian terus dilanjutkan, dilanjutkan, sampai dimana gitu. Yang syukur-syukur ketemu ya mayatnya, misalnya kalau udah tujuh hari gak ketemu ya bagaimana tuh ya, tapi tetap kawasan pencarian saya dilanjutkan gitu ya. Tati, warga kampung Panyingkiran, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cikeduk, Garut, terseret arus sungai Cimano ke Rabu malam kemarin. Upaya pencarian dilakukan sejak itu, namun hingga memasuki hari keempat sekarang, jasa Tati belum ditemukan. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!